Dan karena tidak ingin kehidupan pribadinya diusik, Parto sempat mendapatkan masalah dan harus berurusan dengan pihak kepolisian. Saat perayaan ulang tahun anak Eko Patrio, Parto yang datang bersama dengan istri keduanya segera saja diberondang pertanyaan oleh para wartawan yang hadir di situ untuk mengkonfirmasi kebenaran pernikahan keduanya. Namun Parto yang merasa terpojok secara spontan meneluarkan pistol dari balik bajunya dan menembakkannya ke atas. Karena merasa tidak terima, pihak infotainment pun melaporkan periswa tersebut ke pihak yang berwajib. Namun kasus ini dapat berakhir dengan damai dan Parto pun minta maaf atas kejadian tersebut.